Jadi ada yang nemenin ya tiap hari Biasanya Satu, dua, tiga, boleh lah Keliatannya cool, tapi padahal perhatian banget Karena Hai guys, welcome to PB&G, peanut butter and jelly Kenapa sih namanya PB&G? Karena seperti kehidupan, rasanya gak selalu manis Tapi ada asin dan ada asemnya Dan kali ini topik yang diambil adalah MBA Dengan bintang tamunya kalian udah tau, Juliana Stefani Banyak banget anak muda yang pasti mengalami masalah seperti ini Cuman gak mau atau takut untuk ngomong secara gamblang Dan kita ngomongin soal MBA ini bukan untuk berdebat soal benar dan salah Tapi menelusuri perasaan sebenarnya dari orang yang mengalami hal seperti ini guys Oke kita sekarang langsung aja ya Iya Jo, coba ceritain gimana awal taunya sih? Jadi waktu itu, Marta kan minta aku temenin tuh Dia ada keputihan, mau kau jin Lalu udah periksa segala Terus kita mau suntik kanker cervix tuh Jadi aku daftar juga jadi pasien Jadi aku tuh ada PCOS Polisistik ovary syndrome gitu Dimana emang gak subur orangnya tuh Soalnya di ovaries aku tuh ada kista-kista kecil Jadi kalo ada bayi yang harusnya nempel ke dinding rahim Gak bisa nempel karena ada kista-kista kecil itu Gejala dari PCOS itu yang pasti menstruasinya gak teratur Bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali Ada bahkan yang hampir setahun sekali gitu Abis itu aku tanya ke dokternya Soalnya aku lumayan concern karena udah 4 bulan tuh Waktu itu gak mens Pas dia nanya, kenapa? Masalahnya, oh udah gak dapet 4 bulan Tapi aku PCOS Oh, wajar itu Orang PCOS 4 bulan masih Masih kecil Bisa 6 bulan, bisa setahun Tadinya USG masuk bawah Jadi dimasukin ke itu Iya itu Nah di depannya ada layar nih Kayak ada bentukannya Sebesar? Gak tau deh, segede Pokoknya gede lah Lumayan Kayak kacang tanah Segede kacang tanah kayak gil dong? Tapi di layar mah keliatannya gede Terus aku mikir Aduh kalo kista segede itu harus dioperasi dong Aduh matilah gitu kan Dokternya juga kaget Abis itu langsung tarik Dia USG atas USG atas tuh Yang di perut Yang pake gel Yang pake gel Abis itu dokternya kayak ngomong Kayaknya ini kamu gak dapet 4 bulan Soalnya You're pregnant Aku kayak Hah? Terus Marta kayak Hah? Ini bayinya udah 4 setengah bulan Hah? Tunggu, tunggu, tunggu Terus aku kayak Bingung, shock Terus aku kayak Kok bisa? Kan aku PCOS gitu kan Aku aja dulu periksa ke dokter Sampe dia bilang Kayak Kalo kamu mau nikah pun Kamu harus kasih tau pasangan Kalo kamu ada penyakit ini Soalnya gak semua orang bisa terima Karena susah banget punya anak gitu kan Yaudah abis itu aku gak bisa ngomong apa-apa Gatau rasanya apa Bahkan rasanya apa Tuh gak bisa di deskripsi kan Kayak perasaan baru yang pernah ada dalam hidup lu kali ya Pas udah keluar dari ruangan itu Si Marta bilang Ini siapanya nih yang mau kasih tau Jujo Lo atau gue Terus gue nanya Jadi kasih tau? Ya iyalah dia gak kasih tau katanya Hah? Iya sih Iyaluh deh coba coba Buat yang gak tau Jojo itu adek gua ya Ade kandung Anak kedua Dan Marta itu anak ketiga Iya iya Telfon Jadi dia lo yang telfon? Dia dia Marta Marta yang telfon Marta yang telfon Terus Jojo reaksinya gimana pas tau? Si Jojo itu lagi di cafe di Green Lake lah gitu kan Telfonen Terus dia taruh HPnya Dia begini Sejonyok Hahaha Kuat Kalian udah ketemu di satu rumah nih Lu, Jojo dan Marta Marta Udah ketemu terus Iya Lu pas-pasnya lu lagi di Jepang tuh Waktu itu baru berangkat kemarennya Ceritanya ini gua tuh orang pertama Yang dikasih tau soal kejadian ini Bener gak? Iya Nah Selain yang udah tau on the spot ya Saat itu tuh gua lagi di Jepang Baru banget nyampe Jepang Di Jepang itu udah jam 8an malem deh Pokoknya udah malem Gua lagi jalan-jalan ke supermarket Depan hotel tuh Lagi mau beli snack Tiba-tiba HP gua tuh banyak yang kontek Terus udah gitu Disuruh menjauh Menjauh dari keramaian Suruh sendiri dulu Sendiri dulu Sendiri? Oke bentar Kenapa sendiri? Gua udah deg-degan banget Apalagi kan gua abis kehilangan Carrie kan Saat itu kan Pas mau telfon Marta video call Ngapain sampe video call? Lu jangan kasih gua kabar buruk dengan video call dong Gua gak kuat gitu Maksudnya saat itu tuh begitu Perasaan gua Video call Kenapa sih dek gitu kan Ci Julie hamil What? Kayak Hah Seriusan Tapi saat itu jujur ya Gua langsung lega Gua lega banget Kenapa? Karena gua pikir tuh Asik Bukan paper Kenapa-napa gitu Pertama di kepala gua kayak gitu Gua jadi lu mikirnya paper yang meninggal Iya Iya kan Cara pribadi Itu tuh Ini tuh merupakan suatu mujisat kalo buat gua Kenapa? Kita semua temen-temen tau lah Kalo dia sama PCOS Susah hamil gitu kan Dan dia bisa Dapet Ngomongan itu Menurut gua itu Bukan suatu kebetulan Dan itu tuh suatu mujisat That's why gua tuh langsung bilang Gila puji Tuhan banget deh Bagus lah Terus Marta sampe bingung Hah? Coba ngomong sama Jojo Eh si Marta sampe bingung Sama reaksi gua juga Si Marta yang video callan Cici kan Di dapur gitu Oh ya gua belum ngomong sama lu ya Iya gua sama Jojo masih di sofa aja Abis itu Jul Jul nih si Cici mau ngomong Mati lah gua Aduh Si Cici itu kasih ya Kayak kata-kata penenangan lah Kenapa nangis Kenapa sedih gitu Gatau Kayak soalnya kayak Gatau gua Masih bingung gitu kan Tanya Jojo Jadi gimana Ya si Jojo juga ngomong Ya mau gimana Ya gak gimana-gimana Ya kita jalanin lah Emang kamu gak langsung sayang? Aku sih juga Langsung sayang gitu Ya gua sayang tapi Gua takut sayang Tapi lu gak jeritanya Gimana gitu loh Ngerti gak? Jangan kayak gua udah mau A Gua tiuti mau B Gimana gitu kan Berarti sebenernya sempat ada pergumulan Soal mau keep atau enggak gitu ya Iya pasti Karena sudden banget kan Anak umur 23 yang bener-bener berlulus kuliah Dapat kabar kayak begini Pasti emang pukulan berat banget sih Gua masih kecil Gua baru lulus kuliah Terus kayak Baru akhirnya Bisa rajin syuting LDP Yang Yong bilang Gila nih si Julie susah banget nih Disuruh syuting Akhirnya gua Baru bisa rajin syuting gitu Ya aku juga mikir kayak Aku tuh udah dulu tuh Kayak Paling gak mau Apa ya Susahin keluarga gitu Kalo gua bisa cari duit sendiri Ya harus mandiri gitu Karena kan mama juga single mother gitu kan Aku juga mikir Aduh aku malah nyusahin keluarga Nanti aku bikin cici Koko kecewa Gitu aku Mereka kan Maksudnya mereka tahu aku kerja gitu Mereka kayak suka Ih Hebat Hebat lo gitu Banget Kok belum lama Hal itu terjadi Kok udah ada Gua Ngecewakan gitu Tapi itu sebenernya cuman Bagaimana cara kita melihat Kedepannya gitu loh Gimana cara kita melihat sebuah masalah Itu gak akan jadi masalah Kalo misalnya kita melihat itu tuh Bukan masalah Waktu gua terima berita itu Sedikitpun di dalam hati gua Mungkin karena bukan gua yang jalani juga ya Tapi gua sebagai cicinya Jojo Gua merasa ini adalah suatu berkat Ini malah batu loncatan Buat Jojo juga untuk menjadi Seorang laki-laki yang baik Dan bisa diandalkan Jojo pas dia lulus kuliah Belum dapat kerja Pas segala macem Sebagai cici gua apa? Gua bingung Gua juga cukup stres untuk masa depannya dia Tapi ketika hal seperti ini terjadi Gua merasa Ini hal yang dapat membuat Jojo tuh Berubah ke arah yang lebih baik Si Julie tuh PCOS loh gitu Dan dia tuh bisa hamil Berarti Anaknya tuh dari Tuhan Dari siapa lagi That's why gua tuh Paksa mereka Gak paksa sih Gua lebih kayak Apa ya saat itu ya Encourage Bener-bener encourage mereka Lu harus pertahanin ini Jo Gua tuh waktu itu Telfonan Setelah sama Julie Gua langsung telfon Jojo secara pribadi Lu harus lihat dia tuh berkat Ketika lu percaya dia adalah berkat Dia juga akan Maksudnya hidup lu ke depannya itu Bakalan mulus gitu loh Ada masa depan Karena hidup kita tuh gak berhenti sampai disini Jujur ini nih ya Kejadian kayak gini Bukan cuma mengubah hidupnya Julie Tapi seluruh keluarga elder Seluruh Seluruhnya berubah Betul Betul Dalam kejadian 4 bulan itu Iya Selama lu mengandung ya Istilahnya mengandung Dan lu gak tau apa-apa Soal lu hamil Iya Aku ke Jepang Itu itu Bentar Januari Januari lu ke Jepang Iya Berarti itu sebenarnya Kandungannya udah berumur Sebulanan Dan kalo Kandungan masih kecil itu kan Rawan banget kan Lu aja Kayak naik mobil Kejegrak gitu aja Bisa keguguran Apa gitu kan Segala Nah gua ke Jepang nih Gerek koper Tarik koper Di Shinkansen Main ski Makan mentah Semuanya Minum sake Kayaknya semuanya aku lakuin deh Setelah pulang dari Jepang kan Kita masih suka minum Ya kan Malam-malam Karena minum Alkohol Jangan dicontoh Iya Wine Minum wine Minum alkohol Gitu kan Kalo nongkrong gitu Julie suka minum alkohol Dan itu salah satu Yang gua merasa bahwa Ini tuh Emang rencana Yang di atas gitu loh Kalo enggak Kenapa harus Maksudnya masih bertahan gitu Anaknya selama 4,5 bulan Iya Dan Kalaupun ada Kayaknya gak bakal bertahan Gitu loh Iya Itu gak make sense juga Umur Janin tuh Satu sampai tiga bulan tuh Katanya paling fragile kan Paling Apa Riskan gitu Tapi sama sekali gak ada Perawatan spesifik untuk itu Iya Dia tuh kayak Dia menyembunyikan diri Kayak menyembunyikan diri Ya lu gak tau dulu Iya dia kayak takut Hah Gue takut dia apa-apain Udah gue diem aja deh Dan tau gak apa Setelah Aku tau tuh Saat itu yang Cici lagi ngobrol sama Marta Baru Aku berasa dia gerak Karena udah 4,5 bulan udah bisa gerak Baru berasa gerak Pas dia gerak Aku kan lagi mikir Gatau mikir apa ya Udah kayak mikir kacau banget Terus aku jadi Nangis lagi Karena kayak Dia kayak Kayak mau ngasih tau gitu Eh gua ada disini loh Awas lu mikir aneh-aneh gitu loh Dokternya juga nanya Kok bisa ya 4 bulan Kamu gak ngerasa apa-apa Itu emang Katanya cuma dari Kayak cuma 80% wanita kali Gak ngerasa apa-apa Soalnya biasanya Orang tersiksa banget Dan semua yang aku ceritain Misalnya temenku yang udah tau kayak Gila lu sih enak banget sih Gue 1-3 bulan Muntah udah kayak Mau makan Abis itu muntah gitu kan Pas aku cek ke dokter Kan aku juga takut Aku bilang Dok tapi Saya taunya 4,5 bulan Aku Makan ini Minum itu gitu kan Katanya Oh ya udah Terus di cek semuanya Cek darah segala Tapi semuanya fine Semuanya sehat Semuanya baik-baik aja Emang kata dokter Ya emang janin Kalau kuat ya kuat aja Yang emang Emang fragile sih 1-3 bulan Tapi kalau yang kuat mah Mau dihajar apa juga kuat Berarti ini anak kuat banget Kan PCOS jadi gak subur Yang bisa bikin cewek itu subur lagi Kehamilan Jadi sekali aku bisa hamil Ya bisa hamil terus gitu Oh Jadi ya Itung-itung PCOS Kamu udah sembuh deh Jadi bersembuh total gitu Iya tapi mungkin masih gak teratur Cuman udah gak Kamu itu udah pasti subur gitu Udah gak mungkin gak subur Terus jadi kayak Aku mikir Eh Lu kok pernah doa sih Tuhan sembuhin dong Terus kayak Oke Oke Disembuhin ya Iya Terima kasih ya Tuhan Lu udah berterima kasih Lu harus berterima kasih dulu Lu berterima kasih kepada Tuhan Setelah gua yang tau siapa sih Papi lu Itu tuh yang salah satu gua paling takut tuh Kasih taunya Bapak-bapak kan Tau dong Ngamuknya bakal kayak gimana Kita ngerencanain seluruh plot Gimana cara kasih tau papi Biar papi gak marah Terus akhirnya kita Rancang makan-makan di restoran Nyebelin banget pas makan-makan tuh Kita kayak liwik-liwikan Terus Cici senyum-senyum Sampai papanya itu nanya Cici kenapa sih senyum-senyum Terus kayak Nggak Senyum-senyum Kita chat Jojojo Ayo sekarang Kita chattingan di bawah meja Bayangan gua tuh saat itu tuh ya Gua udah takut Bokap gua Pukul meja Atau nggak Bokap gua tuh lumayan galak sebenernya Ya baik sebenernya Cuman dia kalau marah Sekali marah tuh menyeramkan Udah gitu lah orang baik Gitu lah orang baik Kalau nanti papa mau tonjok si Jojo Si Marta pegang tangannya Gua pegang kakinya Ya kita tahan ya Itu udah membayangkan skenario Kayak yang terburuk di dunia Iya pokoknya Terus pas kasih tau ke papi Jojojo cuma ngomong kayak gini Pa, Julie hamil Tau nggak reaksi bokap gua? Hah? Oh? Ya udah Kapan married? Gitu Iya kan? Iya Semua langsung Hah? Kayak Kita belum tau kapan married ya Gitu kan Sebesitu papinya Jojo bilang Eh tapi gimana sih cara ngelamar anak orang Papi nggak pernah nikahin anak orang Soalnya Terus kayak Hah? Enggak tau Iya nanti kita pikirin gitu Terus Oh ya udah Gitu-gitu Apa yang Yang Julie alamin Gitu Kita nggak ngomong tuh Yang sebelum-sebelumnya deh Sebelum-sebelumnya Maksudnya Kita nggak membenarkan Aksinya Julie sama sekali gitu Di beberapa sisi tuh Dari segi orang tua Pasti kecewa ada Karena itu bukan suatu perbuatan yang terkuji lah ya Tapi Kenapa Topik ini juga diangkat Itu tuh karena Mungkin Namanya MBA dimulai Dengan suatu Kesalahan Yang tidak terduga gitu ya Yang terduga Yang tidak direncanakan Tapi Bukan berarti Kalian harus menjalankan kehidupan kalian Dengan terus Menyimpan rasa bersalah gitu loh Memang ini bukan suatu perbuatan yang terkuji Tapi Bukan berarti Kita nggak bisa Melakukan sesuatu yang benar Di kemudian harinya Mungkin Banyak banget Anak-anak yang MBA Dan tanpa cerita ke orang tuanya terlebih dahulu Udah kayak bikin skenario Kayak kita tadi gitu ya Udah takut digubukin Apa segala macem Ya mungkin itu bisa aja terjadi gitu Tapi Setelah melakukan satu hal yang salah Lakukan satu hal yang benar bagi kalian gitu loh Apapun itu Keputusan kalian Setelah dari papi tau Akhirnya kita kasih tau Cifani ya Cifani dan maminya Julie Jadi abis dari restoran itu kita langsung Ya udah Langsung ketemuan sama keluarga aku gitu Pertama aku tuh Keputusan cici aku dulu yang paling gede Soalnya dia Aduh nangis terus Cici aku yang paling gede itu udah kayak Mamaku sendiri Jadi dia beda 12 tahun sama aku Terus Ya Din suka ngerawat aku juga dari kecil Yang suka Kepangin aku pas TK gitu-gitu Aku telfon cici Mau ketemu Oh ya udah Dateng sini ke apartemen cici Dateng sama Jojo Cici nanya Tamu amil ya Langsung tau Se Se Maksudnya tau gak sih Kalo emak sama anak itu kayak ada koneksi Enci gue juga udah kayak Udah tau gitu loh Nah abis itu Ya udah Aku bilang iya gitu-gitu Ya udah Cici telfon mama Akhirnya ketemuan sama mama Mama itu lebih Apa ya Lebih Lebih melankolis lah gitu Takutnya si mama Stres Stres Atau gimana Aku udah kayak takut Mama aku tuh kayak Marah atau nangis Atau apa Tapi mama aku kayak Ya iya Ya udah Terus abis itu aku Beluk mama aku bilang Sorry ma Gini aku Ngecewain gitu-gitu Tapi si mama marah kayak Udah Udah jangan nangis Kamu harusnya sehat Gitu Jangan Jangan stress Gitu Sampai koko aku aja Aku juga Kan udah-udah Gak ada apa-apa kan Aku juga udah takut Dimarahin koko Cuman gak ada yang marah Gitu loh Aku tuh bingung Jadi ya Aku tuh jadi pengen dimarahin Atau enggak sih Gitu Aku kayak Kayaknya gue mendingan dimarahin Daripada dibaikin Gitu Aku kayak bingung Gitu loh Sebenernya koko aku Kayaknya marah gitu loh Kayak Kok bisa sih gini-gini Tapi pas ketemu aku Malah kayak Malah dia cek takut ting Jangan lupa minum vitamin ya Gitu Kayak sehat-sehat Gitu doang Ternyata Kayak apa yang aku takutin itu Gak Gak terjadi Dan I feel blessed I feel lucky To have such loving family And friends Temen-temen aku yang tau juga kayak Hah Tapi kayak Eh ya congrats gitu loh Mungkin Untuk Family yang Orang tuanya yang mungkin kecewa Gue yakin banget Gue yakin banget Gue kenal bokap gue Gue yakin banget Bokap gue tuh kecewa banget Tapi Enggak Enggak dia kasih lihat ke Jojo saat itu Kalian bisa lihat di cuplikan ini Weddingnya Jojo Bokap gue nangisnya parah banget Karena gue tau hubungan bokap gue sama Jojo tuh Bukan hubungan yang baik ya Mungkin karena sesama cowok ya Tapi mereka gak deket dari dulu Makanya kita punya plot yang gila banget Kita pikir Jojo bakal dibunuh Atau sesuatu yang menyeramkan Sampai kita udah bawa cowok-cowok Kita waktu itu ada pacarnya Martha juga Untuk handle bokap gue Tapi ternyata gak terjadi sama sekali Bokap gue cukup Mengerti mungkin Kesestresan si Jojo dan Julie saat itu Gue malah merasa setelah kejadian Julie Hamil ini Jojo semakin bertambah dewasa Dan bokap gue pun bertambah dewasa Dia yang tadinya selalu meremehkan Jojo Langsung kayak melihat bahwa Hidupan dia jauh lebih baik sekarang gitu Dengan ada kejadian seperti ini Disitu hubungan mereka juga jauh lebih baik Mungkin memang dimulai dengan sebuah masalah Tapi cara kita melewatinya itu Seperti bukan masalah ya Coba lu ceritakan Apa yang berubah dari hidup lu Setelah lu tahu kejadian hal ini Lu dan Jojo lah Oke Ya pasti kayak Jadi langsung dewasanya kayak Nyeh langsung dewasa gitu Kayak gue kayak Serasa udah sumur lu kayaknya sekarang Bukan itu juga ya Udah tinggalnya sama gue terus sekarang Iya jadi kayak Udah kebawa gitu Jadi mikirnya kalau masih 2-3 Ngatain sih Paling mikirnya masih mau jalan-jalan Shopping Pacaran gitu ya Kayak sekarang mikirnya Oh iya Kita harus lebih gian cari duit Nanti buat kasih makan anak Harus nanti ada rumah Entah kenapa ya Kayaknya kalau orang udah mau punya anak Kayak ngeliat anak-anak jadi lucu banget Jadi kayak gak sabar Padahal gue Dulu gue inget banget Julia sama Martha bilang Ih gue sebel banget kok liat anak-anak Kayaknya annoying gitu Annoying Saat anak-anak Eh dia yang dapet sekarang Kayaknya Dalam 4,5 bulan Kehamilan Julia Saat itu dia gak tau Belum tau Nah ini ada banyak banget Sebenernya tanda-tanda yang bermunculan juga ya Pertama itu Aku bisa tambah berat badan Aku tuh gak bisa tambah berat badan Gatau kenapa kan liat gue sekurus Martha kan Lebih kurus dari Martha Lebih kurus dari Martha Bahkan jadi berat aku tuh kayak cuma 42 gitu Terus abis dulu abis pulang dari Jepang Kan 45 nih Tambah terus 47 Oh Byung Hebat banget nih bisa 47 Maksimal lu 45 Biasanya 45 pun nanti turun lagi gitu kan Itu udah aneh Payudara aku sama besar Terus abis itu sampe pada nanya Kenapa sih Jo? Kayaknya gue ada minum obat hormon deh Yang buat PCOS deh Itu yang aku inget Jadi pikirnya lo payudara lo membesar gara-gara minum obat hormon Iya gitu kan Itu kan buat memperbaik hormon estrogen gitu kan Waktu itu pernah temennya Jojo ada yang sakit gitu Terus kita ke rumah sakit kan Terus abis itu ngeliat poster Lahiran normal sama Cesar harganya Terus kayak kita ngeliat Gila sih, gila sih Cesar mahal banget Terus Jojo bilang Ya kamu kalo lahiran normal ya Enak aja Gak mau Lu aja yang normal gitu Terus kayak Semua itu udah ada Sebenernya udah ada ya Iya Katanya si Young juga pernah kayak ngomongin Kira-kira di LDP siapa nih yang next married Bahkan Jojo aja gak masuk list Iya iya Jojo aja tuh gak masuk list Di antara cowok-cowok LDP Kenapa? Karena dia paling muda Paling yang kerjaannya tuh Kita masih belum jelas apa Yang tujuan hidupnya tuh gak jelas apa Tiba-tiba ditampar saat itu juga Terus langsung kayak Lu udah harus tau tujuan lu tuh apa dalam hidup Kayaknya tuh LDP tuh lumayan Memprediksi apa yang akan terjadi ya Kalo kalian liat nih video yang ini Ini kejadiannya sama persis Sama setelah Julie hamil Kita lagi duduk di sofa Itu Marta ceritanya lagi pake bantal Dia lagi hamil Yang berbah mbak Julie ketawa-ketawa Mukul-mukul perutnya Marta Setelah Julie hamil udah lumayan besar Itu tuh kejadian sama persis Jadi Julie lagi duduk di belakang aku Sama Jojo berduaan Aku lagi ngobrol sama siapa ya Sama Yong ya Lagi ngobrol sama Yong Terus ketawa bercanda Gua hampir pukul perutnya Julie Dan itu sama persis Dinungin Jojo Itu bener-bener sama persis kejadiannya Kayaknya gua ada fotonya deh saat itu Lu minta Yong fotonya Ini Lu kasihnya bener-bener sama persis Di sofa itu Jadi kalian kalo nonton video LDP Hati-hati ya Mungkin ada prediksi selanjutnya Selanjutnya Sama banget sih Eh Kok gagal sih Selanjutnya 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 Karena kayak yang di Apa ya Istilahnya di blender di dalam gitu Wah gila Udah gak bisa yang kalo masih awal sih Aku liat-liat Ya ada yang minum pil Abis itu Apa nanti Pendarahan keluar gitu ya Aduh Kayak lemes juga pas denger Pas liat Apa namanya Caranya Prosesnya gitu Gak kok Gak mungkin sih Kayak Gak Gak bisa sih gitu loh Maksudnya Jojo juga ngomong Tapi dia tuh kayaknya lebih tabah dari gua deh Kayaknya dia yang nenangin gua gitu Kayak yaudah misalnya Hitung aja kita kayak lebih early kan Misalnya kita 3 tahun lagi married Misalnya aku sama Jojo punya anak Terus kayak kita Pasti bakal inget terus Kita harusnya ada satu lagi gitu loh Dan siapa tau anak ini bisa jadi presiden Kan kita gak ada yang tau gitu loh Iya Kenapa kita harus menutup kemungkinan si anak ini Gua juga gak mau nutup masa depan dia gitu loh Dia udah bertahan sedemikian mungkin Selama 4,5 bulan dia bertahan ya Dia mengarungi Arung jeram kali Arungan maut gitu loh Maksudnya ya kayak Bukan hak kita untuk menghakimi si anak ini Ini anak aja kuat banget Gua juga harus kuat gitu buat dia gitu Betul Betul Kalo gua belum siap Gua harus cari cara supaya siap gitu Ini takut gunjingan orang-orang gak sih gosip dari orang-orang gitu Kan ini bukan suatu hal yang baik di mata masyarakat kan Iya Aku ya pasti mikirlah Kayak Pasti orang ngomongin sih gitu-gitu kan Gatau ya kalo udah kayak gini tuh Aku mikirnya lebih ke Ya udah aku harus jadi pribadi yang lebih baik Oke mungkin We start from a wrong place gitu Tapi kita harus finish in the right place gitu Coba aja kasih tau dulu ke orang tua deh Bener Itu kayaknya itu Yes Apapun yang terjadi Gak selalu berakhir dengan bad ending gitu Kalian coba kasih tau dulu ke orang tua Orang terdekat Orang terdekat Orang yang kalian percaya dan bisa diandalkan Dan bisa tuker pikiran gitu Dan bisa tuker pikiran gitu Kalian harus ngomong, harus cerita Kalo lagi ngerasain musib begini tuh Kita bener-bener gak bisa think clearly Betul Gak bisa Makanya kita butuh pendapat dari orang lain Ayo guys jadi kita mengakhiri PBNG kita kali ini Thank you Julie for sharing Ya Untuk membagikan masalah ini Bagi anak-anak muda yang lainnya Karena kebahagiaan itu ada di tangan kita Dan kita yang memutuskan untuk happy dengan itu atau enggak gitu guys Jadi jangan lupa like, komen, dan share video ini Untuk terus stay powerful buat yang lainnya Dan jangan lupa komen di bawah Kira-kira Kira-kira anaknya cewek atau cowok Buat kalian juga bisa komen Kasih tau next PBNG nya Mau bintang tamunya siapa Dan sharingnya tentang apa Oke guys Thank you Stay Powerful Mwah